Bapak Bespori bersama juga dengan Propam, ini juga tentunya bersama dengan Polda Jabar, diinformasikan pemirsa memeriksa sejumlah penyidik yang terlibat di dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 silam. Pemeriksaan ini informasinya berlangsung di Pores Cirebon. Sudah ada rekan kami, Alvin Saputra yang tentunya bisa memberikan informasi terbaru dari sana. Alvin silahkan. Ya baik Agita dan juga pemirsa, memang kasus kematian dari Eki dan juga Vina Cirebon memang saat ini masih ramai diperbijangkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia karena memang dari kasus ini masih banyaknya kejanggalan dan juga munculnya saksi-saksi baru yang berada di kasus Eki dan juga Vina Cirebon. Memang di tempat saya mengabarkan, yaitu saat ini persis di depan Pores Cirebon Kota, memang untuk situasi dari Pores Cirebon Kota memang saat ini sepi dan tidak adanya aktivitas apapun di dalam karena memang berbeda dengan hari-hari sebelumnya karena memang untuk Pores Cirebon Kota memang dari depan dan juga untuk dari pagar sendiri hari kemarin memang sempat ditutup, namun untuk perbedaan pada hari ini dari Pores Cirebon Kota memang dari pintu depannya sudah dibuka dan juga sudah adanya orang yang keluar masuk di Pores Cirebon ini. memang tadi juga kami sempat menanyakan terkait kepada Pores Cirebon Kota memang untuk perhari ini tidak adanya respon sama sekali dari Pores Cirebon Kota memang untuk update terakhirnya tadi kami sempat melakukan meng-whatsapp dari Pores Cirebon Kota dan juga melakukan telepon namun tidak adanya aktivitas dan namun tidak di respon ataupun tidak ada jawaban yang diberikan oleh Humas Pores Cirebon Kota memang untuk saat ini inilah situasi terbaru dari Pores Cirebon Kota yang dimana memang pintu gerbang dari Pores Cirebon Kota sudah mulai dibuka dan berbeda dengan sebelumnya memang untuk saat ini saya ajak untuk Pemirsa untuk masuk ke Pores Cirebon Kota dan menanyakan terkait update terakhir yang berada di Pores Cirebon Kota memang untuk update pada situasi saat ini Pores Cirebon Kota sudah dibuka dan berbeda dengan sebelumnya sebelumnya Pores Cirebon Kota ini sempat dilakukan penutupan pagar di Pores Cirebon Kota memang untuk saat ini situasi terbaru update dari Pores Cirebon Kota situasinya memang sepi dari aktivitas berbeda dengan hari-hari sebelumnya dan memang untuk pelayanan sendiri Pores Cirebon Kota sudah mulai aktif karena memang tadi kami juga sempat melihat banyaknya orang yang lalu-lalang keluar masuk Pores Cirebon Kota memang tadi kami juga sempat menghubungi Humas dari Pores Cirebon Kota untuk terkait menanyakan update terakhir yang terjadi di sini namun tidak adanya jawaban dari Humas Pores Cirebon Kota memang untuk update yang terakhir yang terjadi pada di Pores Cirebon Kota memang ini terjadi pada Kamis pada sekitar pukul 1 siang dimana memang dari Propama Besporli dan juga Polda Jawa Barat mendatangi Pores Cirebon Kota pada Kamis siang di jam setengah 1 memang untuk pada hari Kamis memang terlihat dari mobil-mobil yang parkir di halaman Pores Cirebon Kota yaitu dari Plat B dan juga Plat D dan kami juga menduga itulah mobil yang dipakai dari Propam Barat Cirebon Polri dan juga Polda Jawa Barat memang untuk update terakhir dari Pores Cirebon Kota masih belum adanya update terkait update terakhir karena memang dari sini dan juga kami sempat menghubungi Humas namun belum adanya jawaban demikian kembalikan ke studio Agita baik terima kasih Alvin Saputra informasi langsung dari Pores Cirebon Pak Arianto berdasarkan informasi langsung dari rekan kami di lapangan ini memang mungkin peperiksaan berlangsung secara tertutup dan sampai saat ini belum ada informasi langsung ya dari Pores Cirebon sendiri mengenai hasil pertemuan tersebut Pak Arianto ini bagaimana kemudian jalannya pemeriksaan dari Propam sendiri apakah memang karena kita ketahui ya Ibturudiana ini juga sempat disebut salah satu yang akan diperiksa terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan juga EKI ya saya pikir ya Propam harus pemeriksa semuanya ya dulu ya mulai siapa yang bikin nerima laporan pertama kali kemudian siapa yang membuat NRP kemudian siapa yang menangkap pokoknya semua yang ikut terlibat itu pasti akan diperiksa semua termasuk Pak Rudy itu kan Pak Rudy justru sekarang kan jadi sangat ditumbukan seakan-akan beliolah beliolah yang salah total karena mungkin putranya meninggal sehingga mungkin dia ikut mencari dan kemudian dengan sigapnya melakukan penangkapan dan sebagainya sehingga dipertanyakan dengan itu jadi ini intinya Propam pasti akan datang ke tempat-tempat Poles kemudian akan memanggil semua yang dulu terlibat di dalam itu akan ditanyain dulu gimana sih ditanya kira-kira begitu termasuk Pak Rudy itu tapi saya bisa mengarahkan jawabannya ya pasti ya tidak bisa maksimal lah itu bisa mengungkap yang kejadian yang sebetulnya terjadi waktu itu karena masalahnya hasilnya itu kemudian hasil berkasnya itu bisa dikelar di pengadilan dan tidak dipanyakan di pengadilan gitu jadi gitu tapi saya kira ini baguslah usaha untuk membuka diri polisi ya untuk membukitkan bahwa dirinya itu mungkin dianggap jelek kemudian sekarang mau melihat kejelekannya itu dimana kesalahannya dimana akan melapor lah nanti kira-kira bagaimana tapi saya kok besinis ya bisa menemukan kesalahan-kesalahan yang 8 tahun yang lalu itu untuk kemudian dipublish pada polisi kesalahannya begini kalau saya sih mendingan tuh yang ini ya yang para maksa dakwa atau karakter didana atau siapun yang gak terima dengan itu tuh mudahlah bukti-bukti yang ini dikumpulkan dari satu untuk dibuatkan kembali supaya bisa merubah ketutusan itu gitu yang salah kalau dibilang itu salah salah putusan gitu ya itu jalan yang mungkin memungkinkan bisa ketimbang kalau sekarang ini ngejar-ngejar supaya polisi juga dibikin tim pentarif fakta gak tau apa mungkin sudah diadili kok gitu loh jadi perjamanan saya gitu saya gak ingin gak ingin lead service ya wah polisi sudah baik ini gak kalau polisi memang semua yang baik ya harus diperbaiki tetapi jalan tersangka ini yang paling baik adalah mengumpulkan bukti-bukti bahwa dulu ada kekurangan dalam pemeriksaan ini jadikan notum tofum baru atau saya gak nganget apakah bisa atau gak masukkan ke BK supaya bisa diputus oh dulu nih pengadilnya gak bener karena berkasinya gak bener semua nah itu kan bisa yang terjadi ketimbang cuma kesana-kesini kesana-kesini diberita baik Pak Rianto ya memang bagus baik Pak Rianto Pak Budi pada saat Pak Sudirman ini sempat curhat begitu ya dan Pak Budi bahkan sempat bertanya mengapa tidak langsung mengungkapkan adanya intimidasi adanya juga bahkan direkonstruksi tidak dihadirkan mengapa tidak diungkapkan itu semua di persidangan apa kemudian jawaban dari Sudirman Pak hal seperti itu saya tanya kan dan katakan juga pada Sudirman Man ente kenapa waktu persidangan kenapa tidak ngomongnya sebenarnya takut saya takut kata takut ini yang sering nah takut pasti intimidasi lagi selesai sidang tadi dia mengatakan seperti itu saya udah udahlah lah makanya saya udah pasrah aja lah kalau memang nasib samusih seperti ini ya sudah tapi ketidakpasrahan tadi nampak sekali saya katakan Anda semua orang baik Anda semua orang baik karena memang Anda terkena kasus masalah masalah yang seperti ini maka Anda harus ketemu dengan saya saya katakan seperti itu ya sudah sekarang banyak istighfar tetap hidup yang baik artinya saya memberikan motivasi-motivasi hidup terhadap mereka supaya yang lalu biar lalu-lalu biar Allah yang akan membukakan sebuah kebenangan dan artinya terbukti 8 tahun sudah terkubur hari ini meledak dan saya menggaransikan diri saya saya ngomong punya satu keyakinan bahwa saya ketujuh orang tadi kawan-kawan saya yang masih ada di dalam itu pasti akan dibebaskan alhamdulillahnya tinggal tunggu waktu saja ini pertama dan yang kedua hebatnya lagi ketujuh orang tadi itu sudah tidak ada di lapas atau kesambi sekarang nggak tahu ada di mana kata kawan saya yang ada di dalam seperti itu tapi kalau saya berharap sih mudah-mudahan mereka keluar lah karena mereka tidak bersalah nampak sekali kepolosan dan ketulusan dari wajah-wajah mereka itu seperti itu apalagi mereka kelompok para pekerja-pekerja kasar pulih apa itu mana mau dari performannya pun tidak menggaransikan kalau dia itu orang geomotor Pak Ahir ini kan masih ada pemeriksaan kemudian juga ada pengakuan langsung dari Sudirman ini sebenarnya apakah mungkin dari hasil pemeriksaan propam ini bisa dijadikan bukti-bukti juga di dalam peninjauan kebal ini Pak tidak tertutup kemungkinan untuk itu sekarang bagaimana strategi dari penesihat hukum dari siapa Sudirman ya untuk PK ini tadi apakah dia PK memberikan penjelasan mungkin juga nanti Pak Budi diminta keterangan di situ ini kan mendengar dari terdakwa ya orang di situ di keputusan MK dimungkinkan juga saksi auditu itu untuk didengar sekarang kalau dulu saksi auditu orang yang mendengar cerita dari orang lain dahulu itu tidak bisa dipakai saat sekarang itu sudah ada keputusan MK untuk memungkinkan itu tambah lagi mungkin kalau dirasa ada manfaat hasil apapun hasil dari propam ini mereka bisa menunggunya atau mereka bisa langsung karena kalau PK ini tidak ada batas waktunya kapan saja mereka bisa tidak ada batas kapan habisnya PK bahkan PK itu oleh makamah konstitusi termasuk saya sebenarnya tidak setuju juga bisa diajukan lebih dari satu kali ini saya melihat kepastian hukum jadi dikumpulkan betul bukti-bukti yang begitu telak jangan asal PK saja tentu kan kalau orang berhasil itu kalau berhasil boleh kalau tidak tidak apa-apa kalau bisa kita melakukan melangkah itu memang kita dengan penuh keyakinan bahwa bukti novum yang kita punya ini adalah akan merubah keputusan yang 8 tahun dulu yang sudah inkrah itu jadi harus kuat harus kuat jadi perlu dikumpulkan terlebih dahulu dianalisa ini ada tidak kemungkinan tambah lagi satu hal juga nih Agita PK ini tadi tidak akan memperberat hukuman terpidana nah ini kritikan saya juga terhadap PK itu menurut saya kalau nama upaya hukum itu bisa merubah putusan bisa berat bisa ringan bisa tetap tapi di aturan KUHAP kita PK ini tidak merubah gak boleh memperberat hukuman dari yang hukuman semula tapi bisa memperingat atau membebaskan memperingat boleh memperbebas boleh memperberat tidak jadi memang di dalam pembentukan hukum kita selama ini lebih banyak berpihak kepada si pelaku hukum kita menurut saya belum kepada si korban karena memang ilmu mengenai masalah victimologi korban dari kejahatan ini baru mulai di Indonesia itu pertengahan tahun 80 80-nya baru mulai para pakar-pakar pidana ini mengadakan almarhum Prof Marjono almarhum Prof Sahetapi Prof Muladi untuk membicarakan victimologi makanya LPSK baru belakangan ada memang KUHAP ini kan dibentuk sebelumnya lebih mengarah juga menurut saya kepada pelaku sehingga dia PK tidak ada resiko makanya saat sekarang kalau tidak salah PK terutama tindak-tindak korupsi itu membanjir ke Mahkamah Agung karena tidak mungkin lebih berat hukuman oke baik kita akan nantikan bagaimana kemudian peninjauan kembali yang saat ini terus bergulia termasuk juga bagaimana hasil pemeriksaan dari Propampori terima kasih sekali lagi Pak Ahyar terima kasih Pak Arianto dan juga terima kasih Pak Budi Permadi sudah bergabung bersama kami